Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya, balik lagi dengan aku Ika Nachita Senang banget nih rasanya hari ini aku mau buat video tentang my skincare routine Jadi buat teman-teman semua yang penasaran apa sih skincare routine yang aku pakai Atau buat teman-teman semua yang mau cari referensi tentang skincare routine Yuk jangan lupa untuk lihat videoku ini Aku juga mau ngasih tau nih ke kalian Jangan sampai ketika kalian ngelihat sebuah video tentang skincare routine Kalian langsung ganti semua skincare kalian dengan apa yang kalian lihat Jangan sampai ya Karena setiap kulit wajah seseorang itu pasti beda-beda Bisa jadi yang aku pakai belum tentu cocok di kalian Dan yang kalian pakai cocok belum tentu cocok di aku Gimana sih? Ya gitu lah intinya Dan yang paling penting jangan lupa untuk jaga kesehatan Jaga pola makan Karena itu juga mempengaruhi nutrisi di dalam kulit kalian Dan jangan lupa untuk olahraga Jadi biasanya sebelum aku mulai ke skincare routine Aku biasanya dulu nih untuk bersihin wajah aku Sebelum dibersihin setiap satu minggu sekali Aku selalu menggunakan exfoliating toner Ataupun scrubbing untuk exfoliate wajah aku Gunanya kenapa? Karena untuk mengangkat sisa-sisa kotoran Ataupun kulit mati yang ada di wajah aku Yang pertama ini aku biasa pakai ini Ini pasti kalian semua juga udah banyak yang pakai di rumah Aku pakai series yang apricot scrub Yang kedua ini adalah dari Watson Keduanya ini sama-sama enak Bedanya kalau ini adalah wangi yang fresh banget Kayak buah-buahan Sedangkan kalau yang ini wanginya lebih ke kopi atau coklat gitu sih Untuk cimuka biasanya yang aku pakai adalah Bow Mill Peeling AHBHA Ini menurut aku bagus banget Karena apa? Bikin wajah aku tuh lebih kayak brightening Tapi juga nggak ketarik-tarik kayak Biasanya kan kalau cuci mukaan kayak ketarik-tarik karena kering Nah ini nggak sih menurut aku Ini lebih lembab Terus setelah cuci muka jadi brightening wajahnya Karena seger gitu Kalau aku ngerasa kulit wajah aku ini kotor banget Karena habis aktivitas di luar Aku biasa cuci muka pakai ini Ini aplikator untuk cuci muka Belinya sih di Miniso Untuk selanjutnya Aku punya tiga toner Yang pertama adalah toner dari Kos Rx Yaitu AHB-AH Clarifying Treatment Toner Selanjutnya aku pakai dua toner lagi Yang pertama adalah The Body Shop Chinese Gingseng and Rice Ini merupakan toner yang bentuknya tuh cair Baunya itu lebih ke gingsengnya Jadi buat kalian yang suka dengan Wangi-wangi Tradisional Itu bisa dicoba nih yang ini Yang kedua aku punya toner dari The Body Shop Yang British Rose Ini bentuknya itu adalah Petal Soft Gel Dimana Teksturnya ini seperti gel Tapi nggak lengket di kulit Jadi biasanya Kalau misalnya kulit aku ini lagi benar-benar kering Aku biasa pakai yang ini Tapi kalau misalnya kulit aku lagi normal-normal aja Aku pakai yang ini Tapi keduanya sih sama-sama aja Bisa bikin Kulit kita lebih lembab Setelah itu aku biasa pakai essence dari Shafi Ini udah mau habis Ini ya Gold Water Essence Ini enak banget sih Bikin lembab juga Aku juga pakai serum dari Elsay Skin Yang Radiant Skin Serum Ini sih Katanya bisa untuk buat wajah lebih smooth dan glowing Dan mereduk dark spot yang ada di wajah kalian Mungkin kalian bisa coba Sebenarnya baru coba sekitar 2 mingguan Overall sih menurut aku Enak dipakainya Cuman Baunya sih agak Bau kayak obat gitu sih Kalau menurut aku Selanjutnya untuk pelembab Halo pelembab sendiri Aku pakai 2 macam Yang pertama dari Hada Labo Hada Labo yang Ultimate Nosturizing Milk Dan untuk yang kedua Pakai moisturizer dari The Body Shop Yang Vitamin E Tapi ini khusus untuk malam Yang buat paginya habis Kalau untuk bibir Aku biasa pakai Laneige Laneige yang Lip Sleeping Mask Tapi aku juga bisa pakai ini Untuk di pagi hari atau daily activity aku Teksturnya ini enak Gak terlalu licin atau berminyak Seperti habis makan gorengan Dan ini aku udah pakai lama sih Udah dipurchase hampir 3 kali Itu dia adalah skincare routine Yang aku pakai Dari pagi sampai malam Sama aja menurut aku Karena gak aku beda-bedain Jadi buat kalian semua Yang cari referensi untuk skincare routine Bisa langsung cek Ke youtube channel aku Terima kasih telah menonton cek